2, 3, dan 2, 3 APF Jadi, kalau misalnya ini adalah gambar jantung Nah, gambarnya jantung Nah, jantung itu kan ada aorta Iya kan? Aorta nanti dia akan bercabang Ada cabangnya, cabang kecilnya Itu nanti akan memperdarahi arteriko koroner Nah, dia itu nanti akan bercabang ke sebelah kiri Kemudian nanti dia akan bercabang ke sebelah kanan Kemudian nanti ada cabang yang turun ke bawah Yang turun ke sini Nah, nanti cabang yang sebelah kanan Itu sebenarnya nanti utamanya dia akan memperdarahi jantung bagian bawah Nanti dia ke sini Nah, ini kita sebut sebagai LAD Left anterior descending artery Kalau yang ke samping kiri namanya LCX Left circumflex artery Kalau yang ke kanan namanya RCA Right coronary artery Nah, sekarang kalau kita pasang EKG Di sini kan letak dari V1 Ini letak V2, ya kan? V3 di sini, kemudian ada V4, V5, dan V6 Daerah yang ditandai oleh V1 dan V2 Ini namanya daerah septal dari jantung Ini daerah septal, septum Dan ini kalau dia terjadi iskemi Maka pembuluh darah yang tersumbat adalah LAD Kemudian daerah 3 dan 4 Ini kita sebut sebagai daerah anterior Daerah anterior ini sama kayak septal Dia diperdarahi oleh LAD Jadi kalau dia meningkat Ada S-delevasi atau S-depresi Berarti sumbatannya di LAD Nah, kemudian selain LAD prekordial Kita kalau pasang itu Nanti ada LAD yang ke ekstremitas, ya kan? Nah, LAD ekstremitas itu nanti kita bagi menjadi LAD Di sini ada AVL Di sini ada LAD 1 Kemudian di sini nanti ada LAD 2 Di sini AVF Dan di sini ada LAD 3 Nah, kalau yang naik nanti daerah sini 5, 6, 1, AVL Nah, ini kan semua daerah sini kan? Daerah apa ini namanya? Daerah lateral Jadi kalau yang naik V5, V6, 1, dan AVL Artinya dia infak daerah lateral Daerah lateral itu diperdarahi oleh LCX Kemudian, kalau dia yang mengalami eskelevasi Daerah 2, 3, dan AVF Ini kan daerah bawah semua Berarti dia stemi inferior Kayaknya di soal Jadi kalau daerahnya 2 Kemudian 3, dan AVL Dia inferior Kalau inferior arterinya adalah Right coronary Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!